Waduh, nggak sengaja hapus file penting, yang di-recycle bin juga udah dihapus semua. Wah, tenang, masih bisa kok mengembalikan file terhapus walaupun sudah dihapus juga di-recycle bin. Foto, video, dokumen, audio, semuanya bisa dikembalikan dengan utuh, asalkan tidak terlalu lama. Gimana caranya? Ngopi dulu. Let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechCoffee bersama saya, Fahmi Hidayat. Saat mau mengembalikan file atau data yang terhapus di PC dan laptop, ada tiga langkah penting yang harus segera dilakukan. Yang pertama, segera hentikan aktivitas di komputer. Karena semakin banyak aktivitas, akan semakin memperkecil peluang nanti filenya bisa dipulihkan. Yang kedua, simak baik-baik video ini, karena saya akan menjelaskan apa saja yang diperlukan dan bagaimana langkah-langkah untuk memulihkan file kalian. Yang ketiga, tenang, jangan panik, agar nantinya bisa melakukan proses pemulihan sesuai dengan yang saya contohkan. Untuk mengembalikan data yang terhapus, kita memerlukan aplikasi recovery, aplikasi khusus untuk pemulihan data. Ada banyak aplikasi recovery, tapi nggak semuanya bagus. Yang bagus, yang bisa kalian coba adalah Tenorshare for Didi. Saya sudah pernah bahas aplikasi ini di video lain, karena aplikasinya memang terbukti manjur ya, mengembalikan data-data yang terhapus. Aplikasi ini bisa digunakan di Windows, mulai dari Windows 7 sampai yang terbaru. Bisa juga digunakan di Mac, mulai dari Mac OS 10.12 sampai yang terbaru. Oke, kita mulai langkah-langkah pemulihannya. Pertama-tama, saya mau praktek menghapus file dulu ya, untuk contohkan. Nah, ini saya sudah siapkan di D. Kita lihat dulu isinya ya. Ini ada file PDF, kita buka dulu. Nah, ini ya isinya. Lalu ada juga file Word, ini ya isinya. Lalu ada juga file Excel. Ada foto juga. Ada video juga. Oke, ini saya akan hapus. Hapus. Lalu yang di Recycle Bin juga saya akan hapus. Oh, dihapus aja semua. Jadi, ceritanya sudah kehapus ya. Di Recycle Bin juga sudah kehapus. Nah, langsung aja download aplikasinya ya. Link download ada di deskripsi dan pin komen. Ditekan aja ya. Ada link untuk versi Windows dan juga Mac ya. Tinggal pilih sesuai komputer kalian. Jadi, ditekan linknya, nanti akan terbuka website resmi for didik. Sebelum download, matikan dulu antivirus di komputer kalian ya. Kalau di saya, ini antivirus afas. Tinggal diklik kanan di ikonnya. Lalu di sini, lalu di sini. Nah, lalu kenapa harus dimatikan? Karena antivirus itu suka salah menduga ya. Aplikasi recovery seperti for didik ini kan dia akan memeriksa atau meng-scan seluruh penyimpanan ya. Secara mendalam. Nah, mungkin antivirus mengira itu berbahaya. Makanya dikira virus. Padahal bukan ya. Aman kok. Nah, di sini langsung aja tekan free download. Dia akan mulai proses downloadnya. Nah, ini udah selesai. Untuk buka bisa di sini. Atau bisa folder download ya yang ini. Nah, ini for didik for Windows free. Tinggal klik kanan. Lalu pilih run as administrator. Tinggal install seperti biasa ya. Kalau sudah terinstall, dibuka. Nah, ini dia tampilan aplikasinya ya. Di sini jadi kita tidak hanya bisa mengembalikan file terhapus dari Recycle Bin. Bisa juga dari partisi per partisinya ya. Dari C, D, dan sebagainya. Yang di desktop juga bisa. Pokoknya semua jenis penyimpanan itu bisa ya dicoba untuk memulihkan data yang terhapus ya. Hard disk, SSD, kartu memori, flash disk, dan sebagainya ya. Lalu untuk kasus kehilangan datanya, aplikasi ini bisa mengembalikan apabila terhapus karena tidak sengaja. Lalu kayak tadi ya, Recycle Bin sudah dikosongin. Lalu untuk hard disk yang nge-crash atau error juga bisa dicoba dipulihkan menggunakan aplikasi ini. Lalu untuk penyimpanan yang terformat juga bisa. Penyimpanan yang terinfeksi virus. Pokoknya lengkap deh ya. Nah, karena kita mau mengembalikan file terhapus dari Recycle Bin. Di sini enak nih. Ada pilihannya ya. Tinggal di klik. Di sini kita bisa pilih jenis file yang mau di-scan ya, agar nantinya bisa dipulihkan. Kalau teman-teman cuma mau mengembalikan foto ya, bisa dihilangin aja. Tinggal cuma checklist foto aja. Kalau di kasus saya tadi kan, ada foto, ada video, ada dokumen juga ya. Jadi pilih tiga ini, lalu pilih scan. Dan ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah selesai. Nah, di sini kita bisa melihat daftar filenya berdasarkan lokasinya ya, lokasi folder-foldernya. Dan juga bisa berdasarkan tipe ya. Ini ada foto, video, dokumen. Yang paling gampang sih yang ini ya, berdasarkan folder. Jadi kita periksa tuh folder-foldernya ya. Nah, ini kan langsung dapet ya folder yang tadi nih, bahan tes. Nah, kita dapat tuh ya, ada lima file yang tadi terhapus. Kita bisa centang di sininya, atau centang aja di foldernya nih. Nah, begini ya, supaya satu folder dikembalikan. Nah, kalau teman-teman belum ketemu, coba periksa aja di semua folder ini ya. Diperiksa-periksa. Karena kadang lokasinya tidak sama seperti aslinya gitu. Atau teman-teman juga misalnya tahu nih nama file yang terhapus. Kayak ini misalnya, dokumen gym gitu kan. Nah, bisa langsung aja di searching di sini ya. Gitu. Kalau udah ketemu, ya langsung aja di centang. Lalu di cover deh. Nah, lalu kalau bisa, jangan simpennya itu di tempat yang sama seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya tersimpen di C gitu. Nah, sekarang simpennya di D atau E gitu ya. Atau di flash disk gitu. Jangan di tempat yang sama. Sini saya mau simpen di E aja ya. Lalu save. Nah, di sini ada opsi untuk memulihkan saja atau memulihkan sambil memperbaiki apabila foto atau videonya rusak. Terserah ya pilih yang mana. Tunggu prosesnya sampai selesai. Ini udah selesai. Tekan di sini untuk lihat hasilnya. Nah, sebelum saya tunjukkan hasilnya, tolong like dulu dong. Agar video ini semakin tersebar dan channel ini pun semakin bergembang ya. Untuk teman-teman yang mau diskusi lebih dalam bersama saya, di WA atau Discord, gabung aja membership TechCoffee. Caranya buka channel TechCoffee, lalu tekan tombol gabung. Cepat kita lihat hasilnya. Nah, ini lihat dulu dokumen PDF-nya. Nah, ini ya. Terbuka dengan baik. Kita lihat dokumen Word-nya. Ini ya. Terbuka dengan baik. Kita lihat dokumen Excel-nya. Ya, terbuka dengan baik juga. Sekarang kita lihat foto. Ya, terbuka dengan baik. Tajem juga ya. Kita lihat videonya. Oh ya, mantep ya. Terbuka dengan baik. Tajem juga. Kalau tidak bisa dibuka, berarti sudah rusak ya. Mungkin karena sudah terlalu lama dibiarkan ya. Jadi, tertimpa dengan file lain. Karena memang begitu resikonya kalau terlalu lama. Nah, dalam memulihkan file yang terhapus, memang kadang-kadang tidak semulus ini ya. Kadang nggak langsung ketemu gitu. File yang dicari. Apalagi kalau sudah lama terhapusnya. Nama file bisa berubah. Lokasi file juga bisa berubah. Nah, makanya di aplikasi 4DDiG ini menyediakan banyak fitur ya untuk mencari file. Kalau dengan periksa folder-folder atau cari langsung namanya di sini nggak dapet, coba cari berdasarkan tipenya ya. Kayak ini nih. Misalnya cari foto. Ya, pilih foto ya. Nah, lo pilih jenis fotonya. Ada PNG, JPG, sebagainya ya. Misalnya, buka JPG. Nah, di sini kita bisa sortir berdasarkan namanya. Ya. Dari tanggal terhapusnya. Jadi, diklik ya kalau mau sortir. Dari tanggal modifikasinya. Dari tipenya. Dari ukurannya. Jadi, yang bisa yang paling kecil di atas atau yang paling besar di atas. Dari lokasinya. Lalu, kita juga bisa pilih tampilannya mau daftar begini dengan ada previewnya di samping ya. Yang ini. Lalu, ada juga yang kotak-kotak ya. Kotak-kotak preview begini. Jadi, bisa lebih enak nyarinya kalau untuk foto dan video. Kalau pas di mode kotak-kotak ini, kita nggak bisa sortir ya. Jadi, ke sini dulu. Lalu, sortir. Misalnya, berdasarkan apa gitu kan. Lalu, balik lagi ke mode kotak-kotak begini gitu. Nah, untuk file yang tidak bisa di preview, itu belum tentu rusak ya. Coba di-recover dulu aja. Karena bisa jadi setelah di-recover, itu bisa dibuka gitu. Oke, lalu tips lain. Kalau misalnya nggak ketemui file yang dicari, karena kita kan tadi pilih scan-nya itu recycle bin ya. Nah, kalau nggak ketemu, kita ini kembali aja ke home. Nah, lalu jangan pilih recycle bin ya. Pilih aja berdasarkan partisinya. Jadi, kalian ingat file yang terhapus itu dulunya kesimpen di C, di D, atau di partisi lain. Nah, dipilih tuh partisinya ya. Misalnya D, dia dipilih. Lalu pilih tipe filenya. Scan. Nah, karena dia tuh untuk scanning-nya lebih dalam ya. Jadi, kemungkinan terbacanya lebih baik. Ini ya, sekarang udah masuk ke advanced scanning, alias deep scanning gitu. Tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Baru nanti kalian cari lagi deh file terhapus yang ingin diselamatkan. Intinya sih sabar aja ya dalam mencari data yang terhapus. Karena memang tidak segampang itu juga ya. Pakai aplikasi apapun sama aja. Justru enak di aplikasi ini karena banyak pilihan-pilihan untuk mencari dan menyortir ya. Itu lengkap. Makanya untuk data-data penting, jangan lupa di-pack up. Karena kalau terhapus, walaupun bisa dikembalikan, tetap agak ribet lah ya. Bagus banget ya aplikasinya. Salah satu aplikasi recovery terbaik memang. Ya, namanya aplikasi bagus, nggak gratis. Tapi, kalau data terhapus yang mau dikembalikan itu total ukurannya nggak lebih dari 500MB, bisa dipulihkan dengan gratis. Makanya pas mau memulihkan, lihat total ukuran file-filenya di pojok bawah kanan tuh ya. Kalau di bawah 500MB, langsung aja recover. Tapi, jangan pilih yang repair. Kalau gratis, nggak bisa pakai fitur itu. Tapi, kalau lebih dari 500MB, mau nggak mau harus beli versi Pro-nya. Tapi, menurut saya, demi menyelamatkan data-data penting, ya nggak apa-apa, mengeluarkan sebagian uang. Lagian, aplikasi recovery yang gratis itu setahu saya nggak ada yang bener-bener bagus. Tenorshare 4DDig ini punya garansi 30 hari. Jadi, kalau ada masalah, langsung aja hubungi tim support-nya untuk konsultasi atau minta pengembalian uang. Hati-hati jangan pakai aplikasi bajakan ya, karena rawan virus. Niatnya menyelamatkan file terhapus, eh, malah semua file hilang, kena virus. Untuk cara beli versi Pro-nya, kalian tinggal download dan install aplikasinya. Kalau belum, link download ada di deskripsi dan pin komen. Lalu, tekan tombol buy now yang ada di aplikasi. Akan terbuka website resmi untuk pembeliannya. Pilih deh, mau beli yang sebulan aja, setahun, atau yang selamanya bisa pakai. Pembayarannya menggunakan kartu kredit atau PayPal. Setelah beli, akan dapat kode lisensinya. Nah, masukin tuh di aplikasinya agar berubah jadi versi Pro. Lalu, untuk teman-teman yang mau mengembalikan data terhapus dari kartu memori, bisa juga menggunakan 4DDig ini. Ini tutorialnya. Langsung aja ditekan kalau mau nonton. Oke, saya Fahmi Dayat. Thank you for watching. Jangan lupa ngopi. And, see you soon.